Terima kasih Di bulan Juli, Pastor Filip bernubuat bahwa Adam Malaikat akan turun untuk melakukan pekerjaan. Seperti waktu Malaikat maut datang ke Mesir, tapi ini Malaikat yang membawa berkat keuangan. Di awal bulan depan, Tuhan katakan ada yang akan alami mujizat keuangan promosi. Saya iman itu, saya iman itu dan benar di awal bulan Agustus, saya naik posisi seperti apa yang saya harapkan. Terima kasih Pastor Filip dan tim doa yang selalu mendoakan. Mujizat kedua adalah Mama David, calon suami saya, divonis positif COVID juga kami doakan dalam saat teduh. Waktu Pastor Filip melihat penglihatan Yesus berjalan di atas air, Pastor Filip mengatakan, Ulurkan tanganmu, berjalanlah di atas air, kami berdoa imani, kami berjalan di atas kemustahilan. Secara medis, Mama mustahil sembuh karena ada bawaan sakit jantung dan paru-paru. Untuk waktu yang sudah lama, bahkan waktu masuk rumah sakit kaki bengkak. Tapi pagi itu kami sambungkan dengan Mama berdoa bersama dan kami rasakan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus menjama Mama dan besok keluar hasil swab negatif. Mama sembuh dan pulang ke rumah sekarang sudah sehat. Terima kasih Yesus. Senang ya dengar gini. Nah doa-doa yang dijawab. Percayalah hari ini giliran Anda. Meliani, tadi waktu, tadi malam waktu Pastor Filip bilang minggu depan ada perusahaan yang mau lay off besar-besaran. Tapi itu nggak akan terjadi karena di akhir minggu ini akan dapat order yang cukup besar sehingga minggu depan akan kerja ekstra. Langsung saya teringat dengan company di mana saya menjadi salah satu agennya. Saat ini kita semua sudah menunggu dalam minggu ini penentuan untuk di listing. Kalau nggak ada, kalau tidak artinya sudah jalan buntu dan tidak ada solusi lagi. Saya imani yang Pastor Filip katakan walaupun di akhir minggu ini cuma sisa dua hari. Tapi saya berdoa kalau Tuhan mau kerjakan tidak butuh dua hari. Tapi dalam hitungan menit pun bisa. Nggak lama kemudian hari ini jam 12-an saya dapat info kalau sudah di listing. Saya langsung bilang, wow puji Tuhan nubuatan Pastor Filip dikenapi nggak sampai hitungan hari. Tuhan Yesus luar biasa, berita ini sangat berarti untuk kelangsungan company tersebut. Saya sangat bersyukur waktu Tuhan pasti yang terbaik Tuhan akan lakukan sampai selesai. Puji Tuhan ya, Tuhan setia, Tuhan tepat janji. Liberta. Liberta namanya unik seperti Liberty. Kamis kemarin tiba-tiba pinggang bawah saya sakit banget. Untuk duduk tegak pun sakit. Lalu malamnya saya ikuti saat teduh, edisi Rabu 16 September tahun 2020. Sambil duduk di topang dan di ganjal bantal, bungung saya itu. Dari awal pujian penyembahan, saya sangat merasakan hadirat Tuhan. Dan tidak tahan terus menangis. Waktu Pastor Filip berdoa di akhir acara, saya berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya pinggang saya sembuh. Begitu selesai berdoa, ada dorongan dari hati saya untuk duduk tegak. Dan saya lakukan dengan iman puji Tuhan, saya bisa duduk tegak dan tidak merasakan kesakitan. Tadi pagi puji Tuhan, saya sudah bisa olahraga jalan kaki selama 30 menit. Thank you Papi Yesus. Thank you untuk semuanya. Ya, puji Tuhan. Masih ada banyak kesaksian, Anda juga bisa kirimkan. Karena kesaksian kita akan memberkati orang lain yang mendengarnya. Siapa tahu mereka alami yang sama. Ya, dan ini waktunya Papi Yesus Bapak di sorga sudah menunggu kita untuk masuk hadiratnya. Instagram juga bergabung. Saya mau welcome semua orang. Ini waktunya kita lepaskan semua beban, masuk ke hadirat Tuhan, sujud untuk menyembahnya. Sebab yang terutama di hidup ini, hanyalah memuliakan namanya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cita Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cita Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. 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 Saya mau cita Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cita Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cita Yesus. Haleluya. Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Haleluya Haleluya Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Saya mau cinta Yesus Yesus Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan Bentuklah Hati ini Jadi Pejana Untuk hormatmu Cemerlang Bagai emas murni Tuhan Ku serahkan Hatiku Semua Ku berikan Padamu Kuduskan Kuduskan Hingga Tulus selalu Agar Aku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Senangkan Hatimu Hanya itu Kerinduanku Tuhan 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 Ku mau menyenangkanmu Tuhan Bentuklah Hati ini Hati ini Berjana Untuk Hormatmu Cemerlang Bagai Emas murni Tuhan Ku serahkan Hatiku Semua Ku berikan Padamu Kuduskan Hingga Tulus Selalu Agar Aku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan Hati ini Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu 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 Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu Ya 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 Kerinduanku Hanyalah Hanyalah Menyenangkanmu Yang Terutama Meninggikanmu Di Hidupku Hanya itu Yang Ku perlu Hanya itu Yang Ku Rindukan Hanya itu Yang Ku mau Menyenangkanmu Oh Rambut 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 Oh Tuhan Kau Sungguh Baik Terlalu Baik Bagi Setiap Kami Sekalipun Kami Dalah Tuhan Kau Mencintai Diri Kami Menerima kami apa adanya, kami selamanya berhutang budi padamu Oleh karena itu yang kurindukan, hanya satu menyenangkanmu Senangkanmu, oh senangkanmu, sebab hanya itu kerinduanku Oh ramai asyadana, raya asyadana mendiratmu Ku dapat terus menyembah dan lupakan waktu Oh ku terus tenggelam dalam kasih Yesus Oh bawa hatiku padamu, bawa ku mendekat padamu Tuhan menghargai firmanmu Menghargai perintah-perintahmu mengalami kasih Sayangmu bermasmur, bermasmurlah bagi dia Memuji dan menyembah itu indah Kenakan pakaian pujian, mari kita angkat tangan dan suara Sembatnya dengan sekenap hati jiwa dan roh Hingga kekuatanmu ku rasakan di dalam jiwa Tuk tangan dan maju dalam perintah-perintahmu Tuhan Angkat wajahmu, deep worship, deep worship, deep worship Masuk lebih dalam lagi, just go and run into his presence Orang maka mayasan, nanayana mayasan Tidak-dia jamah setiap kita Orang maka yaramayana mayasan, nanayana mayasan Tidak-dia jamah setiap kita Tidak-dia jamah setiap kita Orang maka yaramayana mayasan Orang maka yaramayana mayasan Orang maka yaramayana mayasan Oh, amin menyenangkanmu sedangkan hatimu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkan hatimu hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku siapkan hatimu ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firmanmu saat ini ku sejud menyembahmu Tuhan masuk hadiratmu saat ini curahkan kurapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firmanmu firmanmu Tuhan firmanmu Tuhan tiada berupa terima kasih Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hati setiap kami, untuk taburan firman-Mu, sembunyikan hambamu di balik salib Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kau ada di sini, bantu kami semuanya untuk maju, untuk mengerti, dan untuk mengenal-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya sekali lagi, yang baru bergabung juga, welcome home in the presence of God. Mari kita saat eduk, dan kita dengarkan firman Tuhan, ambil alkitab dan catatan. Hari ini, kita akan merenungkan suatu pesan Tuhan. Tapi sebelumnya, karena ini akhir pekan, live-nya hari Sabtu, besok jangan lupa ibadah online. Esok hari, di gereja yang saya kembalakan. Anda bisa ikut live stream-nya di gms.church. Yang berkotbah adalah Pastor Fujiharsono. Saya seorang yang sangat-sangat saya kasihi, dan juga hati saya yakin urapan seperti apa yang akan disalurkan ketika Anda mendengarkan kotbahnya. Besok topik yang diangkat adalah jebakan di masa sukar. Jangan lewatkan, karena ada banyak sekali kita di masa pandemi ini, tidak berjalan dalam poros kehendak Allah. Untuk bisa membedakan firman yang akan bisa menunjukkan jalan benar dari jalan yang salah. Dan Anda yang belum subscribe juga, cepat subscribe di Youtube ini, supaya tidak kelewatan setiap program yang ada. Karena semua program ini bukan program manusia, tapi firman Allah. Saya ingin Anda makan, sekenyang-kenyangnya dibangun di atas dasar firman dan urapan. Renungan saya berjudul kasih di balik 10 perintah Allah. Kita buka di keluaran fasal 20 ayat 1 sampai 17. Begitu refreshing ya, waktu kita sebelum renungkan firman, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah, deep worship tadi. Kalau di dalam kasih segala sesuatu terasa sangat enteng sekali. Perintah Tuhan itu berat bagi orang yang berat hati mencintai Kristus. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, terlebih lagi yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Tuhan itu mudah. Nah, 10 perintah Allah ini kedengarannya seperti momok bagi banyak orang. Jangan itu, jangan ini. Kok banyak larangannya jadi orang Kristen? Bukan begitu. Coba ambil 10 perintah Allah ini, ambil dari hidupmu, chaos. Kekacauan terjadi. Ambil dari satu negeri, satu bangsa contohnya. Maka akan terjadi bunuh-membunuh. Akan terjadi korupsi yang menjadi-jadi. Ini adalah moral law atau hukum moral di samping hukum spiritual. Dan 10 perintah Allah ini sekarang banyak dilupakan, jarang dikotbahkan. Karena dianggap kurang relevan atau ditakuti orang. Enggak. Kalau kita renungkan sungguh-sungguh dari sudut pandang kasih, dari kacamata itu. 10 perintah Allah ini bukti cinta Tuhan pada kita untuk menjaga agar hidup kita berguna, berbuah, berbahagia. Tanpa ini, mati kita. Enggak bisa punya rumah tangga yang happy. Kalau ada perjinahan contohnya. Karena itu jangan pernah lupakan 10 perintah Allah. Sebagai orang-orang Kristen modern, anak-anak Tuhan di zaman ini. Kalau kita lupa ini sama seperti orang-orang muda zaman ini yang enggak ngerti Pancasila. Enggak bisa hafal silah pertama, silah kedua, tiga, empat, lima. Ini fondasi. Jangan dilupakan. Dan 10 perintah Allah ini luar biasa. Masing-masing perintah dari 10 ini self-explaining. Atau bisa menjelaskan diri sendiri. Tidak perlu dijelaskan lagi sebenarnya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Udah simple. Kalau orang yang punya roh kudus, hayati itu. Sebelum kita baca ayatnya ya, saya ada satu kesaksian sederhana aja. Bagaimana 10 perintah Allah menyelamatkan masa muda saya, bahkan masa depan saya. Waktu saya belum kenal Tuhan, belum bertobat ini ceritanya. Saya sekolah di luar negeri, terjadi pertengkaran antar pelajar. Saya terlibat sebab saya ketua gengnya istilahnya waktu itu. Dan saya malu sih menceritakan begini. Tetapi waktu itu hampir terjadi pembunuhan. Yang tidak disengaja karena emosi, tapi disengaja karena itu pilihan. Saya ingat dengan pisau lipat yang sudah di tangan saya sudah terhunus. Dan musuh saya kebetulan waktu itu adalah orang Taiwan, sudah ada di depan saya. Dan sudah saya pojokkan di tembok. Tinggal saya hunuskan pedangku istilahnya. Dan sebentar lagi, dalam sekejap orang itu pasti mati. Waktu itu tiba-tiba saya ingat perintah Allah yang ke-6. Hayo, apa itu? Jangan membunuh. Mama saya suka tulis surat, zaman dulu belum ada internet. Belum ada video call, belum ada message. SMS pun belum ada waktu itu. Jadi semua serba surat. Di surat-surat itu selalu diakhiri dengan salah satu dari 10 perintah. Jadi 10 surat pasti diulangi itu perintah yang awal. Waktu itu saya seperti mendengar ada seseorang berkata, Jangan membunuh, saya belum kenal Kristus. Saya belum punya roh kudus. Tangan saya bisa freeze. Bisa membeku dengan pisau yang sudah terhunus. Mengerikan kadang-kadang saya pikirkan, kalau bukan karena 10 perintah Allah, mungkin hari ini saya di penjara. Saya beritahu sebagai mama-mama, orang tua, papa juga, kalau Anda punya anak, jangan anggap Alkitab itu kadal luar sah. 10 perintah Allah itu seperti Pancasila bagi orang Indonesia. Fondasi fundamental. Jangan lupa, sekarang kalau saya sebut perintah Allah ketiga apa, semua pada nggak tahu kebanyakan. Saya nggak menghakimi. Pasti ada yang tahu, banyak juga yang tahu. Tetapi juga pasti banyak yang nggak tahu. Nggak hafal minimal. Nah mari kita Bible study sedikit ya. Simple, sederhana, dalam waktu singkat sesingkat-singkatnya, kita akan mengerti 10 perintah Allah, tapi lebih tepatnya, melihat kasih Tuhan di baliknya. Kesepuluh firman. Keluaran 20 ayat 1, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi firman ini bukan ide manusia, ini bukan hukum mahkamah. Allah sumbernya adalah Tuhan. Allah yang mengucapkan segala firman, berarti perkataan-perkataan ini ilahi. Ayat 2, Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kutelah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kalau Anda mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, maka ini adalah guideline hidup kita. Hidup kita bukan milik sendiri. Tuhanlah yang membebaskan kita dari tanah perbudakan di perjanjian lama Mesir, perjanjian baru dosa. Kita sudah dibebaskan dari maut. Karena itu 10 perintah Allah ini kehidupan. Apa yang disebut oleh orang lain sebagai penjara? Sebenarnya kemerdekaan. Wah, gak enak ya ikut Tuhan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Salah. Coba kalau diperbolehkan membunuh. Semua kita sudah pasti rugi. Sebenarnya ini adalah kemerdekaan. Jangan ini mengandung cinta Tuhan. Tuhan punya maksud mulia. Masa depan dia ingin beri penuh pengharapan hari ini. Jadi akulah Tuhan alamu. Jadi ini bicara soal hubungan. Aku mau jalan sama kamu. Supaya kamu bisa jalan sama aku. Ayo, hayati 10 perintah Allah ini. Dan kalau kita punya roh kudus, setiap perintah ini mudah dicerna, mudah dimengerti, mudah dilakukan. Karena kita berada di bawah satu hukum. Bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih. Kalau kita mengasih seseorang, kita gak akan curi dari dia, bukan? Kalau kita mengasih seseorang, kita gak akan bunuh orang itu. Kita bunuh yang kita benci, bukan? Kalau kita di bawah hukum kasih, semua jadi mudah 10 perintah Allah ini. Akulah Tuhan. Tuhan bicara bahwa 10 perintah Allah ini hubungan. Tolong pahami term-termnya itu dari dua sisi. Seperti orang notarisan. Dari sisi kita yang menerima perjanjian, jangan memandang itu sebagai perkataan jangan. Coba pandang kenapa Tuhan berkata demikian. Coba taruh dirimu di sisi Tuhan Yesus. Kenapa Allah mengatakan begitu untuk hidup kita? Kenapa mama bilang sama kita, jangan deket sama kompor ya, anak kepada anak yang masih umurnya 7 tahun contohnya. Jangan pegang itu panci, lagi mendidih. Coba pikirkan dari sisi ibu. Kasih ibu kan paling mulia di dunia katanya. Coba pikirkan mengapa mama berkata jangan. Kalau gak percaya, coba aja sendiri. Sebagai anak kecil balita contohnya, coba pegang itu. Yang namanya teko yang airnya sedang membual, mendidih karena kepanasan. Coba pegang. Akhirnya anda akan belajar kenapa mama bilang jangan. Langsung dari hospital, dari rumah sakit. Ternyata dibalik itu mama tidak mau anak itu terluka. Mama tidak mau. Bapak di sorga tidak ingin anda hidupnya sempoyongan. Tidak kepingin kita hidupnya sembarangan. Nanti sempoyongan. Nanti hancur lebur. Karena Tuhan mati bukan supaya kita masuk neraka. Tuhan mati supaya kita masuk sorga. Dan sorga masuk hidup kita. Tuhan ingin anda bahagia. Katakan, God wants me happy. Coba bilang gitu. God wants me happy. Yes, itu dia. Kita lihat ayat yang ketiga sekarang. Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Perintah ke satu. Jangan lupa ya. Sambil dihafal-hafal sedikit. Gampang sih 10 perintah ala ini. Yang pertama, jangan ada ala lain di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang gini? Kenapa Tuhan itu macam buru? Kok suka iri hati? Bukan begitu. Tuhan bilang jangan ada ala lain. Supaya kita masuk sorga. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapak. Kata Yesus. Kecuali mali aku. Tuhan tidak mau kita ini tersesat. Kalau tersesat di hidup ini masih lumayan. Masih bisa ditemukan. Apalagi kalau ada orang yang mendoakan Anda. Atau mengusahakan. Mengupayakan supaya Anda ketemu Tuhan. Tapi kalau tersesat di akhirat. Gimana? Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Sebab jalan keselamatan itu hanya satu. Di hidup ini kalau kita mau cari keyakinan. Apapun jadi. Tapi kalau kita cari keselamatan. Mau enggak mau harus ketemu Yesus. Kalau Anda belum terima Yesus. Ini waktunya. Saya tidak menawarkan agama. Tapi hubungan yang tekal dengan Allah. Dan itu hanya dibuka lewat satu tabir. Yaitu tubuh Yesus yang disalibkan di kayu salib. Dia yang tanpa dosa. Dia anak Allah. Mati bagi Anda dan saya. Dia bangkit pada hari ketiga. Bukan sebuah agama yang menyelamatkan. Tapi Tuhan buka jalan. Tuhan berkata di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana mempersiapkan jalan. Untuk muakulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kalau Anda sudah mundur dari Kristus. Tidak ada jalan lain. Karena Anda sudah tahu kebenaran. Mau muter kemana pun juga. Harus kembali ke jalan situ. Jadi jalan satu-satunya bagi Anda adalah pertobatan. Cepat kembali. Ayo jangan buang waktu. Jangan sia-siakan. Jam kehidupan diputar sekali. Tidak tahu kapan berhenti. Antara Anda dan sorga atau neraka cuma satu. Satu utas nafas terakhir. Oksigen. Butir oksigen terakhir di otak Anda. Kalau Tuhan berkata the end. Maka selesailah. Jangan main-main. Usia tidak garansi. Keselamatan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Itulah kekekalan. Jangan ada padamu ala lain. Tuhan bilang jangan main-main. Soal keselamatan. Jangan pernah buat main-main. Perintah ala kedua. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah. Atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Intinya jangan buat patung untuk disembah, menyerupai apapun juga yang kau dapat pikirkan. Jangan sujud menyembah kepadanya. Ini perintah yang sama. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ternyata ada kutukan orang-orang yang menyembah berhala. Sampai tiga-empat keturunan di ayat 5. Tapi ayat 6, Tuhan itu selalu berakhir dengan janji. Bukan ancaman. Tuhan itu kasih soalnya. Kalau dia menghukum itu terpaksa. Hatinya itu selalu pada cinta. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Indahnya ikut Yesus. Satu orang ikut ribuan yang akan kena dampaknya. Mana lebih kuat? Dosa atau anugerah? Anugerah lebih kuat. Perintah ala kedua jangan membuat bagimu patung untuk sujud menyembah kepadanya dalam rupa apapun juga jangan beribadah kepadanya. Kenapa Tuhan bilang begini? Apa Tuhan itu anti-aksesoris atau dekorasi? Saya juga gak mau kita jadi orang ekstrim segala sesuatu kita bakarin. Enggak ya? Pat, please be careful untuk hal-hal seperti demikian. Kenapa Tuhan suruh kita jangan menyembah berhala atau buat berhala? Supaya keturunanmu diberkati. Karena Tuhan sudah kasih hukumnya di sini. Tiga-empat keturunan akan dikutuki. Jangan nanti ada yang sakit jiwa. Nanti ada yang rusak. Cerai turun temurun. Familiar spirit seperti roh yang familiar di keluarga itu. Saya gak berkata semua masalah dari setan. Bahkan semua penyakit pun bukan dari iblis. Ada dari gaya hidup yang kurang bertanggung jawab. Bisa juga dari stress yang berlebihan karena orang itu tidak belajar untuk melepaskan. Saya ngerti. Tetapi juga ada yang dari kuasa gelap. Tuhan tidak ingin rumah Anda diisi dengan kuasa kegelapan. Jangan main-main dengan perkara demikian. Lain cerita kalau Anda bukan kepala keluarga. Kalau contohnya Papa belum terima Tuhan. Lalu Papa punya hal-hal yang disebutkan di Alkitab. Padahal Alkitab menyebutnya jangan. Anda doakan aja. Dan Tuhan kasihnya cukup bagimu. Tapi kalau Anda adalah decision maker. Atau pembuat keputusan dalam keluarga Anda. Anda masukkan barang-barang yang aneh-aneh begitu aja di dalam rumahmu. Anda mengundang seperti ada lambayan-lambayan dari dalam rumah. Masuklah maling-maling supranatural. Padahal awalnya Anda taruh hal-hal itu hanya untuk buang sial. Atau untuk menolak yang namanya spirit-spirit yang enggak-enggak. Tapi itu semua tipu muslihat. Karena Alkitab berkata itu justru mengundang. Jangan main-main dengan perkara gini. Jangan main-main dengan penyembahan per Allah. Tuhan kasih perintah kedua ini. Because he loves your sons and daughters. He loves your grandchildren. Dia memberi perintah gini. Di balik perintah Allah yang kedua ada kasih Allah bagi anak cucumu. Supaya nanti keluar di turun-temurun itu ada hamba-hamba Tuhan. Ada arsitek-arsitek yang luar biasa yang membangun rumah Tuhan. Ada bisnismen-bisnismen yang diurapi. Ada presiden bahkan. Tuhan ingin memilih keturunanmu. Your family tree. Are you ready? Nomor tiga sekarang ya. Perintah Allah ketiga di ayat tujuh. Jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau anda anak muda di sekolah, jangan ikut-ikut dengan teman-teman yang suka sumpah serapah. Yang cool gitu, yang keren seperti Hollywood. Yang huruf yang dimulai dengan huruf tertentu, huruf itu. Pokoknya bunyinya dalam sensor. Kalau untuk movie atau film contohnya. Biasanya kan ada di sadur dulu. Nanti ada bunyinya tut. Karena orang itu mengucapkan kata-kata kotor. Jangan ikut-ikutin yang gitu. Apanya yang keren? Yang keren itu adalah ikut Yesus. Percayalah saya, dunia mungkin mencemohmu. Jangan lakukan sesuatu untuk menyenangkan orang. Senang, senangkan Tuhan. Jangan takut sama manusia yang bisa bunuh tubuh. Takutlah pada Tuhan yang bisa melempar baik tubuh maupun jiwa ke dalam api neraka. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mana lebih parah? Racun tikus atau racun serangga? Sama saja. Racun serangga yang kecil-kecil untuk kacaua untuk apa. Atau racun tikus yang besar sekalian. Itu yang gede-gede saya pernah itu. Waktu saya kecil lihat. Ya kan? Pegawai kami pasang itu di rumah atau di toko. Mana lebih parah? Adakah kata sumpah serapa yang lebih mild? Atau adakah yang lebih berdosa? Sama saja. Semua kata sia-sia akan dihakimi oleh Allah. Tapi menurut saya yang paling parah adalah satu. Saya nggak ngomong begini, ada dosa besar, dosa kecil loh ya. Semua sama saja. Tapi saya minta Anda untuk belajar. Anda dan saya, kita sama-sama saya mau ingatkan untuk kita belajar respect dengan nama Tuhan Yesus. Karena sekarang ini, di dalam kategori, vocabulary, sumpah serapa, atau curse word, atau curse languages. Kenapa ada nama Yesus di dalamnya? Sering kita lihat film kan sedikit-sedikit, Jesus. Jesus Christ. Bukan disebut untuk dipuja sebagai pengagungan atau sebagai nama doa. Atau untuk berseru padahal kita mengatakan barang siapa berseru pada nama Tuhan diselamatkan. Bukan untuk keselamatan. Bukan untuk kemuliaan yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namamu. Meninggikan namanya. Tapi disebut sebagai bentuk kata-kata sial. Don't do that. Sekalipun itu bukan kata kotor, pemakaiannya adalah dalam bentuk bukan pengagungan alias penghinaan. Supaya nanti kenapa Tuhan bilang jangan, orang Kristen jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Bahkan kalau nonton yang begitu matiin aja. Saya gak ekstrim orangnya. Gak boleh nonton TV ini atau movie itu. Enggak, saya gak begitu. Tapi selektif. Tapi kalau kita dengar yang begituan, mending keluar rajang. Peduli amat karcis harganya mahal. Tiket uang masih bisa dicari. Perkenanan Allah itu harus dijaga. Supaya nanti suatu hari, kalau Anda berseruk pada nama Yesus, janganlah malaikat tertawa. Kalau orang yang selalu ngomong sama semua orang, I love you, I love you, nanti lain kali dia berkata, aku cinta padamu. Semua orang gak percaya. Karena mulutnya jadi murah. Obralan kata cinta. Nama Tuhan juga jangan jadi serapah. Jangan jadi gampangan. Jangan menyebutnya dengan sembarangan. Karena nanti ketika hidupmu berada di dalam sebuah lembah, ketika kita sedang terhimpit dengan sesuatu, kita berkata, Jesus help me. Nothing will appear to your advantage. Ketika kita berkata kepada setan yang mengganggu kita, atau roh-roh jahat yang sedang melawan, dalam nama Yesus pergilah. Seperti anak-anak sekewa, semua roh-roh jahat dan kuasa kegelapan berkata, kok gak ada kuasanya ya di mulutmu. Nama itu aku tahu, nama itu mengentarkanku. Tapi gak ada sesuatu yang berharga keluar dari mulut itu, yang biasa dengan sumpah serapa. Nama Yesus disebut sembarangan. This name will help you. It will save you. Jaga. Jaga. Apalagi kalau kita adalah orang Kristen yang merasa dekat sama Tuhan, apalagi kalau kita dekat sama Tuhan, jagalah keuangnya nama itu. Kalau kita disebut Kristen, berarti kita seperti Kristus-Kristus kecil. Kita seperti Kristus. Jaga. Jagalah reputasi. Bawa diri supaya orang jangan muak dengan Kristus gara-gara dengan kita. Itu juga arti lanjutan. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Atau jangan disebut Kristen dengan sembarangan. Ya. Ayat yang ke-8, perintah Tuhan Allah, 10 perintah Allah yang ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 6 hari ya. Tapi hari ke-7 adalah hari sabat Tuhan alamu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, pegawai pun, pembantu rumah tangga, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat itu dan menguduskannya. Inti sari daripada ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. 10 perintah Allah yang ke-4. Bukan terletak pada hari apa. Jangan berdebat soal hari yang disakralkan. Pokoknya 6 hari, hari ke-7 istirahat dulu. Teman-teman saya yang ada di Brunei Darussalam contohnya, mereka sabatnya itu bukan minggu, karena minggu masuk dalam kerja. Tapi mereka sabatnya hari Jumat. Pokoknya 7 hari, hari ke-7 itu gong. Belajar untuk slow down di sana. Mungkin di beberapa tempat lagi, hari minggu sebagian besar bukan? Secara internationally, apalagi di dunia barat. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu, kalau masuk ke lift di Israel, ada lift sabat untuk orang-orang Yahudi yang ortodoks. Untuk tidak menekan tombolnya. Kita tidak usah carah demikian. Karena sabat intinya bagi kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen lahir di kerjaan-kerjaan baru, bukan kita tidak boleh melakukan sesuatu. Tetapi pelajaran di balik ini adalah kasih. Yesus ingin supaya Anda itu hidupnya seimbang. Tuhan tidak ingin liver kita nanti kuning. Tuhan tidak ingin kita ini gagal ginjal. Tuhan tidak mau juga supaya orang yang kerja sama kita itu burn out semua. Karena kita sendiri burn out juga. Ayat ini mengajarkan kepada kita, please istirahat, ambil waktu untuk saat teduh. Sabat tidak hanya hari ketujuh, setiap hari juga ada waktu yang kita sisikan untuk sendirian dengan Tuhan. Ada waktu kita dengan keluarga, tolong aktur waktu dengan baik. Karena Tuhan intinya di balik perintah ala keempat ini adalah kasih sayang kepada hidup anak-anaknya. Tuhan ingin supaya pembantu yang ada di rumahmu, pegawai mu, juga akan langgeng kerjanya untuk waktu yang lama bersama dengan Anda. Tolong perhatikan, katakan kalau hari libur Anda hari minggu ke gereja atau ibadah online sekarang. Tolong mikir-mikir, tolong disayang kalau mau minta bantuan. Dari pembantu Anda di rumah. Mereka juga perlu slow down dan istirahat. Tidak perlu sampai se-extrim seperti di Israel. Kita neken tombol aja gak bisa. Kita gak usah begitu, mereka juga gak perlu begitu. Pegawai-pegawai kita. Tetapi Tuhan ingin kita itu yang mawas diri kalau kita ngasih job sama mereka di hari-hari tertentu. Belajar sayangkan, disayangkan mereka punya jasa. Kasih mereka waktu. Kita harus punya kasih Kristus kepada semua orang dengan tujuan supaya mereka sejahtera. Semua orang yang bekerja untuk kita. Selain itu, juga supaya kita bisa memberitakan kasih Yesus kepada mereka. Kalau kita kejam, waktu kita nanti ucapkan injil kasih sayang Tuhan kepada mereka, mereka gak akan percaya. Seperti Paulus ajarkan pada Filemon, Onesimus di dalam suratnya, hubungan majikan, dan juga dengan pegawai yang bekerja di rumahnya atau di kantornya. Kita harus menjadi saksi dulu. Baru setelah itu kita bersaksi tentang Tuhan. Saya harapkan, pegawai-pegawai Anda akan kenal Tuhan melalui hidupmu. Pembantu-pembantu Anda akan merasakan kasih Yesus melalui Anda. Jadi jangan lupa, kalau mereka berbuat sesuatu yang benar, tangkap mereka. Katakan, terima kasih ya. Tunjukkan apresiasi. Kalau Anda salah sekalipun Anda bosnya, tetap Anda perlu minta maaf dan berkata maaf, tadi saya salah mengerti. Gak apa-apa kok, kita gak turun tahta atau martabat. Malah tunjukkan wibawa Tuhan. Nanti bisa-bisa, mereka kenal Tuhan karena Anda. Kejarlah hari sabat dengan maksud demikian. Sudah selesai sekarang ini ayat, yang perintah Allah yang kelima. Tinggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cepat sekali. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu kepadamu. Kata hormat di sini, tidak harus sampai mengagumi atau mencintai. Mengasihi sih harus. Tuhan ajari kita bahkan mengasihi musuh. Tapi hormati ayah ibumu. Termasuk ayat ini relevan bagi orang-orang yang ditinggalkan oleh papa, mamanya, atau mamanya, waktu dia masa kecil. Atau bahkan keluarga yang broken home, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, oleh orang tuanya sendiri, salah satunya. Saya sebagai hamba Tuhan, konselor umat Tuhan, saya pernah menghadapi kasus-kasus demikian di antara orang-orang yang saya tangani. Mereka tanya sama saya, bolehkah saya benci? Saya bilang, no. Tidak boleh. Karena Alkitab berkata, tetap hormati. Susah saya suruh kagumi. Saya bilang, hormati itu bukan kagumi. Hormati itu melakukan apa yang benar secara, apa yang baik dan benar secara proporsional. Namun tidak kurang ajar. Tetap melakukan dengan hati setulus-tulusnya, namun tidak perlu berlebihan. Siapa suruh, saya bilang sama orang itu, Tuhan tidak pernah menyuruhmu untuk mengagumi, karena perbuatannya salah. Mencintai bahkan, tiba-tiba muncul di depan pintu, ayah tidak pernah ada dalam hidupnya, sejak dia umur 3 tahun. Tuhan tidak suruh Anda melakukan berlebihan. Tuhan mengerti Anda hanya debu dan abu. Tuhan hanya butuh Anda punya sikap hati yang benar, karena itu terhadap Tuhan, bukan terhadap orang. Hormati. Tapi sebagai papa mama, kita juga harus bisa melihat di balik perintah ini. Goal kita jangan sampai anak hanya hormat, apalagi takut sama kita, ngeri, angker sama papa mamanya. Kerjakan parentingmu demikian rupa dalam kebenaran, dalam kasih Tuhan, dan dalam ketegasan siapa menyimpan rotan tidak cinta anaknya. Sampai pada taraf, anak Anda melampaui hormat. Mereka mengasihi mencintaimu, bahkan mengagumimu. Goal kami, saya dan istri saya dalam mendidik anak, adalah supaya mereka jadi orang-orang yang berkenan pada Allah, yang takut akan Tuhan minimal. Hubungan kami, bukan berdasar takut itu yang kami harapkan. Supaya nanti anak-anak, itu terbeban sama orang tuanya, bukan karena terpaksa, mencintai dan mengagumi. Orang tua teladan, saya berdoa untuk papa mama, supaya Anda meneladani Kristus. Sudah lima, selesai. 6, 7, 8, 9, 10 ini, Anda bisa lihat fase pertama, 1 sampai 5, itu, itu, itu tadi. Yang ke-6 sekarang, jangan membunuh. Kenapa Tuhan bilang jangan membunuh? Sudah, saya nggak perlu jelaskan, jangan membunuh itu gimana. Yang pasti jangan main-main dengan benci, karena bunuh itu nggak terjadi sehari. Dia benci dulu, kepahitan, akar kepahitan, lalu menjadi-jadi, langsung buta mata suatu hari. Jangan pernah dikipas-kipasin tuh, jangan pernah sate-sate-sate benci. Lama-lama nanti gosong itu di hati. Jangan membunuh. Kenapa Tuhan bilang jangan membunuh ya anak? Jangan membenci bahkan. Supaya hidup pun tenang, jangan penyakitan. Kalau orang membunuh kan masuk penjara. Nggak enak loh, seperti kain. Siapa membunuh, dia dikejar-kejar, sampai Tuhan selindungi dia di kota lain, jangan sampai dia dimurder oleh orang. Tuhan juga berkata sama Petrus, sarungkan itu pedangmu, waktu dia potong telinga orang. Siapa hidup dari pedang, akan mati karena pedang. Buat apa cari musuh? Orang yang membunuh, hidupnya nggak pernah nyak. Selain dicari polisi, orang itu juga dicari penjahat atau musuhnya. Jangan membunuh. Belajar hidup jadi orang yang berdamai. Jangan jadi orang yang menyerang tanpa alasan. Belajar jadi orang yang sabar. Belajar jadi orang yang menjadi berkat dan membawa damai dalam kehidupan orang. Jangan berjina. Perintah ala yang ketujuh. Jangan berjina. Kenapa Tuhan bilang jangan berjina, jangan selingkuh. Selingkuh itu nggak langsung. Jina juga sama. Jina itu adalah dosa seks di dalam pernikahan dan di luar pernikahan itu. Cabul itu dosa seks sebelum pernikahan atau sebelum menikah. Nah, biasanya jina itu dititis dulu karirnya dari percabulan. Biasanya singlenya nggak karuan di masa bujangan, pacaran, atau pas sendirian. Dia sudah biasa dengan pornografi dan sebagainya. Saya berdoa semua ini siklusnya bisa dipatahkan. Kalau Anda mau bertobat, mengaku. Gampang kok. Bertobat kepada Tuhan dengan iman terima pengampunan. Dan dengan iman. Nggak usah janji-janji palsu. Aku nggak mau lakukan itu. Nggak mau lagi. Nggak usah janji-janji. Apalagi iming-imingi. Nanti kalau saya sudah bisa berhasil, nanti saya mau pelayanan dan sebagainya. Nggak usah begitu. Bilang aja Tuhan, aku salah. Aku minta maaf. Dengan iman terima pengampunan, move on. Tinggalkan. Dengan iman tinggalkan dosa itu. Jangan pernah main-main dengan dosa seks. Karena dosa itu bahaya. Bisa mengakhiri satu rumah tangga. Kenapa Tuhan bilang jangan berjinah? You want to know why? Karena Tuhan ingin membuat keluargamu happy. Tidak akan pernikahan atau family itu berbahagia kalau ada pihak ketiga. Nggak mungkin bisa bahagia. Karena itu kalau Tuhan bilang jangan berjinah, turuti. Kalau Tuhan bilang jangan berhubungan seks sebelum nikah, turuti. Itu karena demi supaya keturunanmu nanti adalah benih kudus. Supaya nanti forever suami dan istri nanti kalau sudah married nih, bisa saling menghormati, menghargai. Kalau seorang wanita yang sekarang sudah pacarannya nggak beres karena laki-lakinya terus begitu. Anda harus curiga kalau dia bisa mencuri apa yang bukan miliknya. Dengan aku, dengan saya sebelum menikah. Nanti setelah menikah, waktu aku hamil anaknya. Apa garansinya dia nggak akan mencuri dibalik? Dibalik aku, dibalik badanku. Bukan dengan aku. Kalau dia bisa mencuri dengan saya, dia bisa mencuri tanpa saya. Jangan cari pria hidung pelang. Saya berkata di dalam nama Yesus yang hidung pelang pun bisa doan ubah. Sakeus pun yang begitu jahat bisa bertobat. Jangan hakimi label orang. Semua itu bisa menjadi masa lalu kalau mau bertobat dulu. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus jangan main-main dengan ini. Kenapa Tuhan bilang jangan berjinah? Supaya keluargamu bahagia. God wants to make your home happy. Tuhan pro pernikahanmu. Tuhan pro rumah tanggamu. Jadi hari ini kalau Anda butuh pemulihan, Anda datang ke alamat tepat. Yesus is for you. Jangan mencuri. Kenapa Tuhan bilang jangan mencuri? Nanti kalau mencuri, jangan mencuri. Kalau kita mencuri, kita nggak akan, kita akan sulit untuk dapat pekerjaan. Forever setelah itu. Jangan demi kepuasan sementara, kita hilang semua reputasi. Please jangan mencuri. Tinggalkan semua yang bukan milikmu. Kembalian yang lebih. Udahlah aplikasi sendiri. Nggak usah saya beritahu. Ini sudah semua self-explain notori. Bisa menjelaskan sendiri. Apa yang bukan milik Anda. Jangan Anda ambil. Kembalikan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke sembilan. Tentang sesamamu. Supaya lain kali kalau Anda bersaksi, dipercaya. Jangan gosip dan fitnah. Jangan saksi dusta. Saksi dusta itu ada dua macam. Gossiper dan slenderer. Gossiper dan slenderer. Gossiper itu gosip itu beritanya benar. Motivasinya salah ke alamat yang salah. Nggak ada hubungannya. Kenapa kita sebarluaskan percuma. Tujuannya bukan solusi. Tapi menjelek-jelekkan. Slender. Beda dengan gosip. Atau slenderer. Fitnah lain dengan gosip. Fitnah itu beritanya benar. Oh sorry. Beritanya salah. Mau alamatnya benar kek. Dan sebagainya. Kalau Anda berkata tentang seorang laki-laki. Dia hamil. Itu salah. Karena beritanya salah. Karena itu bukan fakta. Fitnah itu hoaks hari-hari ini. Hati-hati. Di dalam alam media sosial juga banyak sekali. Jangan percaya gitu-gituan lah. Baca Alkitab. Emangnya hidup kita itu terlalu panjang. Untuk ngurusinya begitu-begitu. Ada banyak orang-orang asli di kanan-kiri kita yang harus kita urusin. Jangan gosip dan fitnah. Jangan susah ucapkan saksi dusta. Nanti kenapa? Kita bingung. Nanti kita jadi orang gila. Gak cuman begitu. Orang yang mengucapkan saksi dusta. Lama-lama dia sendiri gak bisa dipercaya. Kata-katanya. Terakhir. Yang sepuluh. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Dan hambanya laki-laki. Atau hambanya perempuan. Atau lembunya. Atau keledainya. Atau apapun yang dipunya sesamamu. Yang puas gitu loh hatinya. Jangan mengingini. Tujuannya adalah. Karena Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mau kita itu belajar bersyukur. Supaya enjoyment, kenikmatan apapun yang kita sudah miliki itu jadi heightened atau maksimal. Kalau kita itu tidak mengingini. Segala sesuatu jadi. Jadi. Tinggi. Rasa kenikmatannya. Contoh ya. Kalau kita makan buffet. Makanan yang sepuasnya segala macam. Ada seafood, daging. Yang timur tengah. Yang makanan barat. Makanan Indonesia. Yang sambal semua ada. Nanti lihat. Lidah kita gak bisa menikmati salah satunya. Satupun secara maksimal. Tapi waktu kita minum manis contohnya. Lalu habis itu kita makan garam. Rasa asinnya. Kalau hati kita bersyukur. Apa yang kita miliki sedikit atau banyak. Jadi enjoy banget. Hidup kita itu akan so happy. Ujung dari semuanya ini. Ujung dari syukur. Dan 10 perintah Allah ini. Adalah supaya hidup kita. Puas dalam hadiratnya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Hafalkan. Jangan lupa. Fondasi hubungan Anda dengan Tuhan. Anda mengasihi Tuhan? Saya juga. Mari kita masukkan dalam hati. Haleluya. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firmanmu. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Buat komitmen yang baru, aku mengasihi engkau, Yesus. Dengan segenap hatiku, aku mengasihi engkau, Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firmanmu. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firmanmu siang dan malam. Ku pegang perintamu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. 5467 permohonan doa. Maaf, 5474 sekarang. Permohonan doa sudah masuk ke tangan kami. Anda masukkan terus, segera, cepat. Jangan lambat-lambat, segera ketik saja. Dan kita percaya, sebelum kita baca, itu langkah iman kita sepakat, sesuatu akan terjadi. Tapi sebelumnya, saya ajak kita berdoa lebih dulu untuk matraikan firman ini ya. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di dada dulu seperti ini. Katakan, Tuhan Yesus, ku taruh firmanmu dalam hatiku. Termasuk 10 perintah Allah yang penuh kasih. Terima kasih, Tuhan mau saya happy. Aku tahu, engkau pembangun hidupku. Aku enggak sendirian membangun hidup ini. Tuhan beserta aku. Bantu aku berjalan perlahan-lahan tapi pasti menuju rencana Tuhan yang ajaib. Makasih Tuhan. Masuklah dalam kehidupanku selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ulurkan tangan ke depan, saya akan tumpang tangan untuk semua permohonan doa ini. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Yang sudah mendengar firman ya Tuhan Yesus. Kuasa firman itu ini. Peneguhan lewat tanda-tanda dan mujizat heran. Allah tidak berubah dari dulu sekarang selamanya. Yesus kau sama di gereja mula-mula. You confirm. Engkau meneguhkan pekabaran Injil, pengajaran firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Biarkan mujizatmu turun melanda setiap orang. Curahkan urapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Kami sepakat untuk setiap yang sakit. Masing-masing tanpa harus kusebut satu bersatu. Engkau sudah pakukan di kayu salib setiap penyakit mereka. Aku patahkan dalam nama Yesus Covid Corona yang sekarang sedang merudung beberapa orang. Di dalam nama Yesus untuk lekosid yang bermasalah saat ini juga aku ucapkan deklarasikan. Be healed my friend in Jesus name. Yang di rumah sakit. Keluarkan dari situ Tuhan dalam keadaan hidup kuat sehat bukar kembali kehidupan sehari-hari. Menjadi saksi di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Yang rapun matanya. Yang penglihatannya kabur secara natural atau karena mengalami suatu kecelakaan. Aku perintahkan saat ini terangmu datang di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Bebaskan semua yang terbelenggu. Semua penyembahan beralah yang pernah terjadi. Okultisme di dalam keluarga. Aku patahkan dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi saat ini. Be gone Satan. I rebuke you. Roroja di udara. Setiap kutu keturunan di dalam nama Yesus. Hancur lebur di kaki Tuhan. Hai ular. Pergilah dalam nama Yesus Kristus dari family itu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus turunkan tangan anda. Seperti yang saya katakan tadi. Orang-orang dilepaskan. Saya beritahukan apa yang Tuhan sedang kerjakan sebagian. Ada anak perempuan. Anak muda. Orang seorang perempuan. Yang dari kecil badannya sakit-sakitan lemah. Dan sekarang anda bahkan tidak bisa berjalan. Di dalam keluarga anda ada banyak okultisme terjadi. Ada banyak kutuk-kutuk. Jangan salahkan siapa-siapa. Tugas anda hanya mengampuni. Sebab sekarang Tuhan menyembuhkanmu. Tuhan melepaskan anda. Demikian rupa. Sampai-sampai anda pun akan sembuh dari kelempuan itu. Kekuatan akan tiba. Sekarang juga telah datang. Badan anda disetrum oleh Roh Kudus. Terimalah kekuatan yang baru. Berdirilah dan berjalanlah. Dan semua sakit-penyakit. The spirit of infirmity. Setiap roh kelemahan tubuh tersebut. Kupatakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mium. Sekarang juga Tuhan angkat. Mium itu Tuhan angkat di dalam nama Yesus Kristus. Tidak bisa disebutkan apa. Roh Kudus hanya beritahu penyakit kelamin. Tuhan sembuhkan. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Mata yang saya sebutkan tadi. Mata yang rapun. Mata yang gelap. Mata yang buram. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan orang-orang ini yang kau kasih. Haleluya. Amen. Mari kita angkat tangan kita. Gu renungkan. Firmanmu. Siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Tujuan hidupku. Hanyalah untuk menyenangkan. menyenangkan meant things Tuhan. �ilak dengan kelas dengan mangkat diri. Ku renungkan Firmanmu, Siang dan malam. Siang dan malam. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan. Menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu, angkat tanganmu terimalah berkat dari Papa, dari Tuhan Yesus dan dari Allah Roh Kudus. Menyertai-Mu dan akhir pekan-Mu dan minggu ini dalam kasih karunia, dalam nama Yesus. Amen. Kita akan lanjutkan yang satu lagu yang Instagram nanti mungkin bisa switch ke Youtube. Satu lagu perpisahan kita untuk hari ini, di hadiratmu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmati kehadiranmu. Ku buka hati, saat ini mendengar suaramu. Silahkan Rio, di hadiratmu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmati kehadiranmu. Ku buka hati, saat ini mendengar suaramu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadiratmu, ku bersuju menikmati kehadiranmu. Ku buka hati, saat ini mendengar suaramu. Suaramu, Tuhan mendengar suaramu. Suaramu Tuhan, Tuhan mendengar suaramu. Bye-bye.